Atas panggung, Direktur Jentral Industri Kecil dan Penegah, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Gati Wibawa Dixit. Atas panggung, Direktur Jentral Industri Kecil dan Penegah, Perwakilan dari Ruang Guru, Perwakilan Alibaba ATT Group, Alibaba Authorized Global Partner, Para Ketua Asosiasi, Para Dewan Juri dan Pendukung Programmaking Indonesia 4.0 Startup, Para Perair Pahargaan, Para Penerba Fasilitas Pengembangan Produk bagi IKM, Para Undangan dan juga Ketanikan Wartawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salu sejahtera bagi kita semua. Bapak Menteri yang kami hormati, kami mengajak Bapak-Bapak dan Ibu untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Semarang Festival IKM 2018. Atas nama penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Bapak Menteri dan para undangan yang saya hormati, berkali dengan kelasan kegiatan ini, perlu kami laporkan beberapa hal seperti itu. Yang pertama, acara Semarang Festival IKM 2018 yang dilaksanakan di JS Luansa. Pada hari ini berupa suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rata tugas dan fungsi ketenteraan perindustrian untuk menumbuhkan dan juga menumbangkan industri kecil dan benar. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan suatu visualisasi atas hasil yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, khususnya terhadap kemajuan IKM di Indonesia. Yang kedua, melalui acara ini, Kementerian Perindustrian melalui Direktur Acara IKM akan menyalahkan penghargaan baik kepada IKM maupun yang mendukung kemajuan IKM, menyalahkan beberapa fasilitas terkait pengembangan produk dan juga penguatan SDM IKM serta NOU. dengan beberapa pihak dalam rangka penguatan IKM. Yang ketiga, rata program Semarang Festival IKM 2018 ini terdiri dari pertama adalah penyerahan penghargaan, yang terdiri dari penghargaan OPPO Pintah 5 dan juga Pintah 4, penghargaan Miki Indonesia 4.0 setakat, dan juga penghargaan kompetensi jurnalistik tertentu rebranding tanggulah ini. Yang kedua, pemberian fasilitas pengembangan produk bagi IKM terdiri dari fasilitasi SFI, baik pakaian bayi, mainan anak, dan juga produk elektronik, fasilitasi sertifikasi Good Manufacturing Practice atau GMP, fasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, fasilitasi sertifikasi biroklanifikasi, ...Fasilitasi Indonesia atau BKI, fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja bersista dan perbaikkanan dengan dua, fasilitasi kemasan bagi IKM. Yang ketiga, penandakanan dua MOU, yaitu MOU antara Direkturin Jurnalistik KM dengan Alibaba, ATT Group atau Alibaba Authorized Global Partner dan juga MUU antara Koperasi INSA, Pandunggal Mandiri dengan kodok pesantren ASI di Kia, Kerawang Dengan adanya program ini diharapkan dapat menjadi pemancung bagi IKM maupun para pembina IKM untuk dapat meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk yang dihasilkan khususnya dalam rata menghadapi era pasal digital yang membuat persaingan semakin terbuka Kami laporan juga pada kesempatan ini akan ditampilkan video terkait aplikasi ruang kerja yaitu sebuah platform pembelajaran IKM Digital Learning sebagai penutup akan dilaksanakan talk show Making Indonesia 4.0 Startup versus Potential Buyer Agro Industry Kesehatan Pendidikan dimana Making Indonesia 4.0 Startup merupakan ajak kompetensi bagi Startup dengan inovasi dibilang Reklusif 4.0 untuk menindaklanjuti inisiatif dari Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan pada tanggal 4 April 2018 yang lalu Dengan adanya program Making 4 Point Ustartup ini diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi era revolusi industri keempat ini dengan muncurnya Startup yang mampu memberikan layanan teknologi di bidang tersebut kepada industri khususnya dan juga masyarakat pada dunia Bapak Menteri dan para undangan yang saya hormati dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Manitia dan juga semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik kami berharap kelihatan ini dapat menjadi roh positif bagi IKM secara keseluruhan dan juga dapat mewujudkan Indonesia maju dan berdaya saingi Demikian kami sampaikan semakin yang kami mohon perkenan Bapak Menteri dapat memberikan sambutan sekaligus secara resmi Aubuka Kajara Semarang Festival IKM 2018 Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu semua kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh